Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang intelektual disabiliti. Intelektual disabiliti ini juga sering disebut dengan mental retardasi. Apa itu intelektual disabiliti atau mental retardasi? Jadi, intelektual disabiliti itu adalah gangguan dengan onset selama masa perkembangan atau terjadi sebelum usia 18 tahun yang diikuti oleh kurangnya kemampuan intelektual dan fungsi adaptif dalam hal konseptual, sosial, dan keterampilan sosial. Jadi, dalam intelektual disabiliti ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu kurangnya fungsi intelektual atau terbatasnya fungsi intelektual. Fungsi intelektual ini meliputi penalaran, penyelesaian masalah, perencanaan berpikir abstrak, berpendapat, kemampuan agademis, belajar dari pengalaman, yang biasanya dilihat melalui tes intelijensi. Yaitu tes intelijensi itu biasanya diakhiri dengan skor IQ. Kemudian yang kedua adalah dia keterbatasan atau kekurangan dalam hal fungsi adaptif. Fungsi adaptifnya ini yang mengalami kekurangannya satu atau lebih dalam hal keterampilan sehari-hari, komunikasi, bersosialisasi, di hidup mandiri, di lingkungan. Tadi dibagi menjadi yang konseptual, sosial, dan keterampilan praktis. Kalau kita mengacu pada DSM V, maka intelektual disability ini atau intelektual development disorder ini adalah katanya masih sama seperti itu tadi ya. Jadi gangguan dengan onset selama periode perkembangan yang mengikuti gangguan fungsi intelektual dan adaptif di konseptual, sosial, dan ranah yang praktis. Tiga kriteria ini harus terpenuhi, yaitu keterbatasan dalam fungsi intelektual, seperti penalaran, pemacaan masalah, perencanaan, berpikir abstrak, penilaian, pembelajaran akademis, dan belajar dari pengalaman yang biasanya dikonfirmasi, biasanya dinilai melalui secara individu, dan biasanya dilakukan pengujian tes tadi, yaitu tes IQ. Tes IQ-nya yang paling sering digunakan adalah Stanford-Binney atau tes Weissler. Kemudian keterbatasan dalam fungsi adaptif, adaptif behavior-nya, sehingga dia gagal memenuhi tugas perkembangannya dan standar sosial budayanya dalam mencapai kemandirian pribadi dan bertanggup jawab secara sosial. Jadi dia memerlukan dukungan dalam hal komunikasi, partisipasi sosial, hidupnya diri, di lingkungan seperti rumah, sekolah, tempat dia bekerja, dan masyarakat. Dan kemunculan gangguan intelektual ini dan gangguan fungsi adaptif ini terjadi selama periode perkembangan. Biasanya dikatakan 18 tahun. Jadi kalau terjadinya kurang dari 18 tahun, maka dia masuk ke kriteria intelektual disability. Kalau lebih dari itu, artinya terjadinya ketika dewasa, maka tidak bisa disebut sebagai intelektual disability. Ini adalah contoh-contoh dari adaptive behavior skill, meliputi konseptual, sosial, praktikal, dan okupasional. Untuk konseptual itu contohnya adalah gangguan, contohnya adalah bahasa. Bahasa reseptif dan ekspresif. Yang dimaksud dengan bahasa reseptif itu adalah memahami orang berbicara. Kalau ekspresif, menyampaikan bahasa. Ini juga bisa bersifat verbal, juga bisa bersifat tulisannya. Kemudian membaca dan menulis. Kemudian konsep tentang uang, nilai uang. Kemudian memahami tentang arah atau self-direction. Sosial skill, untuk sosial skill itu contohnya adalah kemampuan interpersonal. bertanggung jawab, kemampuan untuk bertanggung jawab, self-esteem, guliability. Guliability itu artinya dia tidak mudah untuk dimanipulasi, dibohongi, seperti itu. Kemudian biasanya naif. Kemudian kemampuan untuk mengikuti aturan dan hukum-hukum. Kemudian juga menghindarkan diri dari menjadi korban. Jadi ada sesuatu yang berbahaya, dia bisa mengandari bahaya itu. Avoid victimism. Kemudian dalam hal praktikal skill itu contohnya adalah kehidup misalnya seperti makan, terus memakai pakaian, mobilitas, berpindah tempat, misalnya jalan kaki ke suatu tempat, ke rumah tetangga, ke sekolah, kalau sekolahnya dekat, atau menggunakan transportasi tertentu, transportasi umum, kemudian menggunakan toilet dengan benar. Itu termasuk practical skill. Kemudian juga menyiapkan makanan. Misalnya terus mengobati diri. Mengobati diri itu misalnya menyiapkan obat ketika sakit. Kemudian misalnya mengompres seseorang. Misalnya kayak gitu. Menggunakan telepon. Kemudian memanage keuangan. Menggunakan transportasi. Dan mengurus rumah. Sedangkan yang termasuk dalam kemampuan okupasional itu adalah menjaga lingkungan itu tetap aman. Intelektual development disorder ini biasanya terjadi selama masa anak-anak dan dewasa. Masa anak-anak dan dewasa ini biasanya cut off-nya usianya itu 18 tahun. Jadi kalau ada seseorang mengalami keterbatasan fungsi intelektual dan adaptifnya baru muncul di usia dewasa maka dia tidak dapat didiagnosa mengalami intelektual development disorder atau intelektual disability. Nah dari yang kita bicarakan tadi sebenarnya hal itu berulang-berulang pada tiga hal. Maka bagaimana mendiagnosanya? Maka tinggal dilihat tiga hal itu. Apa? Yang pertama adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal intelijensi. Kalau begitu dia harus dites intelijensinya dites IQ-nya biasanya menggunakan Stanford-Binney atau Wessler. Kemudian yang kedua dia harus dicek juga adaptif behavior-nya perilaku adaptifnya. Perilaku adaptif ini biasanya dicek menggunakan AAMD Adaptive Behavior. AAMD itu adalah singkatannya kalau tidak salah American Asosiasi Mental Deficiency. Jadi ini adalah Adaptive Behavior Scale alat ukur Adaptive Behavior yang dibuat oleh Asosiasi Mental Deficiency di Amerika atau yang dibuat oleh Fineland. Dan diagnosanya itu harus muncul sebelum usia 18 tahun. Kalau berdasarkan dari tingkatnya keparahannya maka intellectual disability ini bisa kita bagi menjadi empat yaitu mild, moderate, severe, dan profound. Mild itu artinya kalau kita lihat berdasarkan IQ-nya itu ada 50-70. Ingat ya 50-70. Untuk moderate itu adalah 30 sampai dengan 50. IQ-nya 30 sampai dengan 50. Sedangkan severe itu adalah IQ-nya 20 sampai dengan 30. Sedangkan profound artinya IQ-nya di bawah 20 IQ. Ini skor IQ-nya itu kurang dari 20. mild mental retardasi ini atau mild intellectual disability ini biasanya 85% angkanya dari total populasi orang-orang yang mengalami intellectual disability. Jadi sebagian berdasar yang mengalami intellectual disability ini adalah tergolong mild. Biasanya untuk yang mild ini perkembangannya biasanya cukup baik ketika prasekolah. Sedikit sekali mengalami keterlambatan. Keterlambatan biasanya terjadi pada kemampuan bahasa ekspresif. Jadi menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Biasanya dia tidak teridentifikasi pada awal-awal sekolah dasar. Jadi ketika dia SD awal-awal itu tidak terdeteksi. Tetapi ketika dia mulai belajar hal-hal yang sifatnya abstrak misalnya calistum membaca menulis berhitungnya dia agak lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Sehingga dia itu nanti ketika pelajarannya lebih sulit misalnya di kelas dua kelas tiga maka biasanya dia terlambat dan suka tidak naik kelas. kemampuan akademiknya untuk mild mental retardation ini dia setara dengan usia kelas 6 SD. Jadi dia bisa sampai pada kemampuan anak kelas 6 SD. Dia dapat dididik. Sering juga mild mental retardation ini dia disebut dengan mampu didik atau educable. Kalau moderate biasa disebut dengan mampu latih atau trainable. Jadi dia bisa dididik. Dia masih bisa untuk membangun keterampilan sosial dan komunikasi sehari-hari walaupun tidak sebaik orang yang mempunyai IQ yang normal. bisa untuk bekerja bisa bergaul secara sosial namun mendapatkan bantuan sedikit bantuan atau arahan dari orang lain ketika dia dewasa. Untuk hal adaptive behaviornya itu pada usia prasekolah dia tidak terlalu terlihat berbeda dengan anak seusianya. Ketika usia sekolah dan dewasa maka mulailah terjadi keterbatasan itu dalam hal calistung dalam hal memahami waktu nilai uang serta dia juga perlu mendapatkan dukungan untuk berkembang dalam hal konsepual ini. Di usia dewasa dia biasanya sulit untuk melakukan pemikiran abstrak melakukan executive function seperti merencanakan menyusun strategi fleksibilitas berpikir ingatan jangka pendeknya pemecahan masalah pengambilan keputusan itu biasanya dia mengalami masalah yang terutama hal-hal yang bersifat abstrak kalau konkret tidak terlalu bermasalah jadi di usia dewasa mild intellectual disability ini dia bisa bekerja tapi pekerjaannya sifatnya sifat yang praktis yang konkret jadi bukan pekerjaan yang memerlukan strategi yang rumit seperti itu dalam hal sosial dia menunjukkan ketidakmatangan dalam menjalin interaksi sosial komunikasi percakapan bahasa yang digunakan itu dia konkret jadi seperti anak-anak ya tadi dikatakan jadi kalau kita mau lihat misalnya ada dewasa orang dewasa yang kemampuannya itu seperti anak usia 6 SD 6 tahun maka itu adalah seperti pada itu kemungkinan mengalami mild mental retardation atau mild intellectual disability kemudian juga memiliki pemahaman yang terbatas terhadap resiko dalam situasi sosial kemudian juga dia mengalami kesulitan dalam meregulasi emosi dan perilaku sesuai dengan usianya kemudian penilaan sosialnya juga kurang matang sehingga dia beresiko tinggi untuk dimanipulasi oleh orang lain untuk hal praktis practical domain dalam hal yang praktis usia anak-anak kemungkinan dapat berkembang usianya pedulian kemampu merawat diri namun paling perlu dia perlu bantuan pada beberapa tugas yang rumit untuk usia dewasa ini yang dia perlu dukungan dia perlu support dalam misalnya proses belanja transportasi pengaturan rumah perawatan anak menyiapkan makanan transaksi di bank dan mengatur keuangan dia juga masih bisa berpartisipasi dalam laser activity dalam kegiatan bersenang-senang misalnya pergi berrekreasi dan lain-lain dia juga sedapat mengerjakan tugas sederhana yang tidak membutuhkan pemahaman konsep kemudian butuh bantuan untuk membuat keputusan berkaitan dengan masalah kesehatan dan hukum kemudian membutuhkan bantuan dan dukungan dalam membentuk dan mengurus keluarga untuk moderate intellectual disability yang tergolong moderate tadi sudah disampaikan bahwa yang moderate ini disebut juga dengan mampu latih mampu latih trainable yang moderate ini kalau didasarkan pada populasi MR itu dia 10% jadi lebih sedikit dibandingkan dengan mild MR mild intellectual disability biasanya ketika dia masuk sekolah kemampuan komunikasi kemampuan merawat diri kemampuan motoriknya itu seperti anak usia 2-3 tahun jadi dia terlihat agak berbeda dengan anak anak seusianya seperti itu nah kalau tahu Down Syndrome tahu ya Trisomy 21 Down Syndrome itu termasuk dalam moderate MR dia bisa mencapai kemampuan akademis maksimalnya dia setara dengan anak kelas 2 SD kelas 2 SD itu artinya bisa Calistung dan bisa apa Calistung itu membaca menulis dan berhitung tapi berhitungnya itu bukan hal yang rumit paling cuma bisa tambah kurang dan pembagian misalnya sederhana aja membutuhkan supervisi ya membutuhkan supervisi yang kemudian juga dia masih mampu melakukan percakapan sederhana mampu melakukan self-care dengan sedikit bantuan dan bisa berpergian sendiri ke tempat yang sudah dia kenal jadi untuk daerah-daerah yang sudah dia kenal dia masih bisa kalau kita lihat secara rinci di adaptive behaviornya dalam hal konseptual dia kemampuannya jauh di bawah usianya usia persekolah kemampuan bahasa dan perakademiknya berkembang agak lebih lambat di usia sekolah kemampuan membaca menulis matematika Calistung tadi ya pemahaman tentang waktu uang dia lebih berkembangnya juga lebih terlambat dibandingkan anak usianya ketika usia dewasa kemampuan akademiknya secara dengan anak usia sekolah dasar tadi dikatakan kelas 2 SD jadi sehingga dia membutuhkan dukungan dan bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya jadi dia membutuhkan dukungan membutuhkan pendampingan dalam kehidupan sehari-harinya seperti anak kelas 2 SD saja gimana misalnya mandi harus diingetin makan harus diingetin kemudian dalam hal sosial dia menunjukkan perbedaan dengan teman-teman sebayanya dalam hal sosial kemampuan komunikasi dia masih mampu melakukan percakapan sederhana tetapi kalau misalnya hal-hal yang lebih abstrak dia agak bingung kemudian biasanya akan mengalami masalah terutama dalam sosialnya dan mengambil keputusan juga biasanya terbatas melakukan penilaian juga terbatas sehingga dia perlu pendampingan dalam membuat keputusan dalam kehidupannya juga dia membutuhkan pendampingan dan instruksi yang konkret dan jelas jadi misalnya dikatakan sudah jam tujuh waktunya sarapan waktunya makan pagi jadi harus konkret sekali di usia dewasa untuk praktikal domainnya dia dapat menampilkan kemampuan bantu diri seperti makan berpakaian menjaga kebersihan itu sesuai usianya dia bisa meskipun untuk mengajarinya diperlukan waktu waktu yang lebih lama untuk mengajarinya kayak yang tadi disebut dengan trainable tadi ya dapat berpartisipasi dalam mengerjakan tugas rumah tangga dengan pelatihan intensif dan berkelanjutan dia juga dapat bekerja tapi melaksanakan tugas-tugas rutin dan sederhana aja tapi tetap butuh arahan dan pendampingan jadi masih dapat bekerja tetapi pekerjaan yang kira-kira bisa dilakukan oleh anak kelas 2 bisa dibayangkan berbagai keterampilan rekreasi juga dapat dikembangkan tapi juga perlu dukungan tambahan perlu waktu dalam mengajarinya nambilkan perilaku yang adaptif yang minor namun dapat menyebabkan permasaan dan interaksi sosial jadi dia kurang paham tentang interaksi sosial jadi ya ketika dewasa maka kita seperti anak usia kira-kira 8-9 tahun aja seperti apa tapi dia pada usia dewasa seperti itu kalau male tadi dia cukup baik artinya dia bisa seperti anak usia 12 tahun atau kelas 6 SD kemudian selanjutnya adalah severe mental retardation atau severe intellectual disability tadi masih ingat severe intellectual disability itu IQ kurang lebih di 20 sampai dengan 30 ini populasinya 3-4% dari total populasi intellectual disability biasanya penyebabnya itu adalah penyebab organik penyebab organik itu artinya ada gen bawaan yang terkait dengan intellectual disability biasanya pada severe ini juga mengalami masalah dalam hal mobilitas kemudian juga mengalami masalah kesehatan seperti pernafasan jantung dan komplikasi lain di awal usia anak-anaknya dia bisa melakukan komunikasi eh maaf tidak bisa melakukan komunikasi atau kalaupun bisa maka dia hanya bisa sebagian saja terbatas usia 12 tahun dia cuma bisa 2-3 frase 13-15 tahun kemampuan akademik dan adapti behaviornya itu seperti usia 4-6 tahun jadi dia membutuhkan bantuan sepanjang hidupnya dia tidak bisa dibiarkan tidak bisa mandiri seperti moderate apalagi mild dalam hal adaptive behavior kita lihat dalam hal konseptual pencapaian kemampuan konseptualnya sangat terbatas memiliki kemampuan pemahan yang sangat terbatas dalam bahasa tertulis atau konsep yang melibatkan angka jumlah waktu dan uang itu terbatas sekali jadi dia membutuhkan dukungan dan pendampingan sepanjang kehidupannya dalam hal sosial dia menunjukkan keterbatasan dalam bahasa lisan dan kosa kata dan tata bahasa kemudian menggunakan kata-kata yang sederhana untuk menjelaskan berbagai macam hal jadi kita harus menggunakan bahasa yang sederhana untuk menjelaskan kepada orang yang mengalami severe intellectual disability menunjukkan kemampuan bicara dan komunikasi yang terbatas dia dapat memahami kalimat serhana dan komunikasi non-verbal atau bahasa tubuh yang serhana jadi menggunakan bahasa-bahasa tubuh body language itu akan lebih efektif dibandingkan kalau berbicara itu berblit-blit untuk severe hubungan dengan anggota keluarga dan keluarga lain itu merupakan sumber kesenangan buat yang tergolong severe dan menjadi pertolongan buat mereka untuk dalam hal praktikal itu membutuhkan bantuan dan dukungan dan mengerjakan tugas-tugas bantu diri seperti makan itu perlu bantuan berpakaian dia butuh bantuan mandi butuh bantuan merawat diri butuh bantuan membutuhkan pengawasan terus-menerus dia tidak dapat buat keputusan dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri apalagi orang lain di usia dewasa dia bisa diajak berekreasi melakukan research activity tapi butuh dukungan dan dijagain dan dia juga sangat mungkin untuk menampilkan perilaku maladaptif seperti mukai diri sendiri karena kalau kita lihat tadi yang disampaikan yang saya sampaikan tadi bahwa severe ini kurang lebih dia misalnya dia sudah dewasa maka kemampuannya itu seperti anak usia 4 tahun atau maksimal cuma bisa sampai 6 tahun itu itu severe dan terus yang keempat itu adalah profon profon ini tadi masih ingat ya IQ-nya itu di bawah 20 IQ-nya di bawah 20 1-2% MR itu yang mengalami profon ini jadi sangat jarang sekali orang yang mengalami profon mental retardation ini ya biasanya diidentifikasinya itu sudah ketika dia masih bayi karena sudah menunjukkan perkembangan yang yang tidak sesuai gitu ya jadi katanya anomali kemudian terjadi asimetris pada wajahnya jadi dia itu bisa dia memiliki keterbatasan yang lebih lebih lagi dibandingkan severe dalam hal komunikasi dalam hal merawat diri makan toilet mandi berpakaian semuanya itu perlu sekali bantuan dan biasanya seringkali dia mengalami masalah medis yang menyertainya seperti jantung bawaan dan juga epilepsi kalau dalam hal adaptif behavior dia lebih banyak menggunakan gesture tubuh menggunakan bahasa tubuh daripada bahasa verbal ketika berbicara jadi kemampuan berbicaranya itu terbatas sekali gangguan motorik dan sensorik sehingga dia sangat terganggu untuk dalam aktivitas hari-harinya dalam hal sosial aspek sosial dia menunjukkan keterbatasan dan memahami bahasa verbal jadi kalau bahasa verbal dia tapi dia bisa memahami instruksi yang sederhana dalam mengekspresikan keinginan emosi dia biasa melakukan dengan non verbal jadi komunikasinya lebih non simbolik dapat menikmati hubungan dengan anggota keluarga yang dikenal pengasuh dan orang lain yang akrat kemudian dapat memberikan respons sederhana menggunakan gesture tubuh gangguan fisik dan sensorik sehingga menghambat aktivitasnya dalam hal praktis dia sangat tergantung pada orang lain dan melakukan aktivitas bantu diri perawatan kesehatan seperti itu dia harus dibantu jika yang profon ini tidak mengalami gangguan maka dia dapat dibantu dan didampingi untuk melakukan aktivitas hari-hari seperti membawa piring ke meja tapi kalau enggak sebaiknya disiapkan oleh orang lain dapat menampilkan tingkah laku sederhana dengan benda-benda sehingga menjadi dasar dan berpartisipasi dalam kehidupannya dia dapat menikmati kegiatan rekreasi tapi harus dibantu dengan orang lain gangguan fisik dan sensori ini yang biasanya membuatnya sulit tadi menampilkan berlaku maladap bahkan seringkali yang profon itu seringkali tidak hidupnya tidak lama biasanya karena ada gangguan kesehatannya tadi orang zaman dulu kadang mengatakan yang mental retardasi atau intellectual disability ini dengan istilah misalnya idiot imbecil misalnya tapi kalimat-kalimat kata-kata seperti itu sudah tidak diperbolehkan lagi bahkan mental retardasi sendiri diganti dengan istilah yang lebih lebih sopan yaitu intellectual disability seperti itu mental retardasi lebih ini lagi idiot jadi tidak boleh mengatakan idiot pada orang-orang yang mengalami intellectual disability ini prevalensi kejadiannya untuk intellectual disability ini 1-3% populasi jadi cukup sedikit tetapi artinya kalau ada 100 orang maka ada kemungkinan 3 orang mengalami intellectual disability kalau 1000 artinya ada 30 orang yang malam jadi kalau kita lihat dalam jumlah yang banyak maka prevalensinya juga jadi banyak intellectual disability ini kalau kita lihat ternyata lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dan biasanya lebih banyak terjadi pada sosial ekonomi rendah dan minoritas grup dibandingkan dengan orang-orang yang mengalami sosial ekonomi yang tinggi untuk penyebab sebenarnya untuk penyebab ini bisa dikatakan belum diketahui secara ini ya secara pasti tetapi biasanya ada dua pendekatan untuk penyebab dari intellectual disability yaitu organik dan non-organik non-organik itu disebut dengan cultural family organik itu artinya penyebabnya adalah genetik ya faktor-faktor genetik seperti abnormal malitas dari kromosom gen dan gangguan neurobiologi sedangkan non-organik itu sifatnya kultural family jadi masalahnya itu masalah ekonomi kemudian apa misalnya gizinya yang gak baik atau stimulasinya yang kurang misalnya ada anak dari lahir itu gak diurusin jadi dia cuma dibiarkan saja nah itu penyebabnya jadi organik dan non-organik atau cultural family causes nah demikian penjelasan tentang intellectual disability atau mental retardasi selanjutnya jika ada yang mau didiskusikan mari kita berdiskusi di sesi diskusi saya cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.